Kitab Amsal pasal 1 ayat 1 sampai dengan 33 Tujuan Amsal ini Amsal-Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel Untuk mengetahui hikmat dan didikan Untuk mengerti kata-kata yang bermakna Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai Serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran Untuk memberikan kecerdasan kepada orang-orang yang tak berpengalaman Dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan Untuk mengerti amsal dan ibarat Perkataan dan teka-teki orang bijak Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Nasihat dan peringatan Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu Dan jangan menyianyiakan ajaran ibumu Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu Dan suatu kalung bagi lehermu Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau Janganlah engkau menurut Jikalau mereka berkata Marilah ikut kami Biarlah kita menghadang darah Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah Dengan tidak semena-mena Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup Seperti dunia orang mati Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan Buanglah undimu ke tengah-tengah kami Satu pundi-pundi bagi kita sekalian Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka Tahanlah kakimu daripada jalan mereka Karena kaki mereka lari menuju kejahatan Dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap Padahal mereka menghadang darahnya sendiri Dan mengintai nyawanya sendiri Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap Yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya Nasihat Hikmat Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan Di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya Di atas tembok-tembok ia berseru-seru Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman Kamu masih cinta kepada keadaanmu itu Pencemo'o masih gemar kepada cemo'o Dan orang bebal benci kepada pengetahuan Berpalinglah kamu kepada teguranku Sesungguhnya Aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu Dan memberitahukan perkataanku kepadamu Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil Dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku Bahkan kamu mengabaikan nasihatku Dan tidak mau menerima teguranku Maka aku juga akan menertawakan celakamu Aku akan berolok-olok apabila kedasyatan datang ke atasmu Apabila kedasyatan datang ke atasmu seperti badai Dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku Tetapi tidak akan ku jawab Mereka akan bertekun mencari aku Tetapi tidak akan menemukan aku Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan Dan tidak memilih takut akan Tuhan Tidak mau menerima nasihatku Tetapi menolak segala teguranku Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka Dan menjadi kenyang oleh rencana mereka Sebab orang yang tak berpengalaman Akan dibunuh oleh keengganannya Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya Tetapi siapa mendengarkan aku Ia akan tinggal dengan aman Terlindung daripada kedasyatan malapetaka Amsal pasal 2 ayat 1 sampai dengan 22 Faedah daripada menuntut hikmat Hai anakku Jikalau engkau menerima perkataanku Dan menyimpan perintahku di dalam hatimu Sehingga telingamu memperhatikan hikmat Dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandayan Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian Dan menunjukkan suaramu kepada kepandayan Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak Dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam Maka engkau akan memperoleh pengertian Tentang takut akan Tuhan Dan mendapat pengenalan akan Allah Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandayan Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur Menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya Sambil menjaga jalan keadilan Dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran Kebenaran, keadilan, dan kejujuran Bahkan setiap jalan yang baik Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu Dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu Kebijaksanaan akan memelihara engkau Kepandayan akan menjaga engkau Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat Dari orang yang mengucapkan tipu muslihat Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus Dan menempuh jalan yang gelap Yang bersuka cita melakukan kejahatan Bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat Yang berliku-liku jalannya Dan yang sesat perilakunya Supaya engkau terlepas dari perempuan jalan Dari perempuan yang asing Yang licin perkataannya Yang meninggalkan teman hidup masa mudanya Dan melupakan perjanjian Allahnya Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam laut Jalannya menuju ke arwah-arwah Segala orang yang datang kepadanya Tidak balik kembali Dan tidak mencapai jalan kehidupan Sebab itu Tempulah jalan orang baik Dan peliharalah jalan-jalan orang benar Karena orang jujurlah akan mendiami tanah Dan orang yang tak bercelahlah Yang akan tetap tinggal di situ Tetapi orang fasik Akan dipunahkan dari tanah itu Dan pengkhianat Akan dibuang dari situ Kitab Amsal Pasal 3 Ayat 1 sampai dengan 35 Berkat dari Hikmat Hai anakku Engkau akan mendapat kasih dan penghargaan Dalam pandangan Allah Menyegarkan tubuhmu Dan menyegarkan tulang-tulangmu Dan Janganlah engkau bosan akan peringatannya Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi Berbahagialah orang yang mendapat hikmat Orang yang memperoleh kepandayan Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak Dan hasilnya melebihi emas Ia lebih berharga daripada permata Apapun yang kau inginkan Tidak dapat menyamainya Umur panjang ada di tangan kanannya Di tangan kirinya Kekayaan dan kehormatan Jalannya adalah jalan penuh bahagia Segala jalannya sejahtera semata-mata Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya Siapa yang berpegang padanya Akan disebut berbahagia Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi Dengan pengertian Ditetapkannya langit Dengan pengetahuannya Air samudera raya berpencaran Dan awan menitikan embun Hai anakku Janganlah pertimbangan Dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu Peliharalah itu Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu Dan perhiasan bagi lehermu Maka engkau akan berjalan Di jalanmu dengan aman Dan kakimu tidak akan terantuk Jikalah engkau berbaring Engkau tidak akan terkejut Tetapi engkau akan berbaring Dan tidur nyenyak Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba Atau kepada kebinasan orang fasik Bila itu datang Karena Tuhan lah Yang akan menjadi sandaranmu Dan akan menghindarkan kakimu Dari jerat Anjuran untuk berbuat baik Janganlah menahan kebaikan Daripada orang-orang yang berhak menerimanya Padahal engkau mampu melakukannya Janganlah engkau berkata kepada sesamamu Pergilah dan kembalilah Besok akan ku beri Sedangkan yang diminta ada padamu Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu Sedangkan tanpa curiga Ia tinggal bersama-sama dengan engkau Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang Jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman Dan janganlah memilih satupun dari jalannya Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan Tetapi orang yang jujur ia bergaul erat Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik Tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya Apabila ia menghadapi pencemooh Maka ia pun mencemooh Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan Tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!